Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Darussalam Dengan NIM I1A1 21021 Dengan jurusan Manajemen sumber daya perairan Disini saya akan menjelaskan Apa itu yang dimaksud Liao Gora Latar belakang Liao Gora adalah Genus tumbuhan laut merah Yang termaksud dalam keluarga Liao Goracea Tumbuhan ini biasanya tumbuh di perairan dangkal Dan terutama ditemukan di perairan tropis Dan subtropis di seluruh dunia Liao Gora memiliki struktur teh halus Yang berbentuk karpet Yang tumbuh di sustrak Berbatu atau berpasir Morfologi Liao Gora Yaitu batang Liao Gora Memiliki batang yang selidris dan bercabang-cabang Batangnya biasanya pendek dan sering terlihat Seperti busur Yang mengikuti permukaan sustrak Struktur batang Liao Gora Terdiri dari sel-sel kecil Yang disusun secara miristik Bertangga-tangga Batangnya biasanya tipis dan rapuh Liao Gora Dapat menghasilkan struktur reproduksi Seperti Transforagia Transfora Sepora berbentuk kotak Katspotopora Berbentuk bulat dan tipe lainnya Habitat Liao Gora Adalah Alga laut yang biasanya hidup di perairan laut Dangkal hingga kedalaman 50 meter Liao Gora dapat ditemukan di berbagai jenis Substrak seperti karang, batu, pasir, dan lumpur Beberapa spesies Liao Gora juga dapat tumbuh Di terumbu karang Terutama pada zona entertidal Yang tergenang air saat air laut pasang Liao Gora juga dapat tumbuh pada permukaan batu Yang basah oleh percikan air laut Seperti pada zona splas Beberapa spesies Liao Gora ditemukan di perairan tropis Sedangkan yang lainnya ditemukan di perairan subtropis Dan temperat Liao Gora juga dapat hidup di daerah yang terkena Arus atau ombak yang laut kuat Adaptasi Fisiologi Liao Gora Fisiologi Liao Gora juga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan Melalui proses fisiologi beberapa spesies Liao Gora Dapat mengubah Kadar pigment Fotosinteknya Atau menyelesaikan dengan intensitas cahaya yang berbeda Selain itu beberapa spesies Liao Gora juga Dapat menyelesaikan tingkat fotosintesisnya Sesuai dengan kadar nutrien yang tersedia di sekitarnya Adaptasi Liao Gora Biasanya itu perilakunya berada Spesies Liao Gora dapat beradaptasi dengan mengubah Perilaku dalam menanggapi lingkungan sekitarnya Misalnya Beberapa spesies Liao Gora dapat bergerak menuju sumber cahaya yang lebih kuat Mau menjauhi predator yang berbahaya Penyebaran Liao Gora Liao Gora adalah genus rumput laut yang merah Yang tersebar luas di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia Beberapa spesies Liao Gora Juga ditemukan di perairan sedang dan dingin Liao Gora dapat ditemukan di berbagai habitat perairan Seperti pantai, laguna, terumbu karang, dan dinding laut Penyebaran Liao Gora dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan Seperti suhu air Atau salinitas kejernian air dan kadar nutrisi Manfaat ekologi sebagai penyerap karbon Seperti halnya tumbuhan di daratan Liao Gora juga mampu menyerap karbon dioksida Yaitu COO2 dan udara yang menyimpan dalam bentuk biomasa Sehingga Liao Gora dapat berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca Dan mengurangi dampak perubahan iklim Manfaat ekologi Sumber Liao Gora dapat dikonsumsi sebagai makanan Oleh manusia dan hewan laut Seperti ikan dan udang Di beberapa negara Liao Gora juga dijadikan sebagai Bahan baku untuk pembuatan mie otosuk Sekian persentasi saya Tentang Liao Gora Terima kasih